Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani semuanya khususnya polo tani padi Pada kesempatan kali ini saya masih ingin menyampaikan atau melanjutkan metode yang kemarin Yaitu tentang pemahaman hemba penyakit tanaman padi Lebih khusus pada judul yaitu Strategi pengendalian penggari batang padi Sundup dan beluk dengan metode penanggalan hijriyah atau jawa Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Andi Punya TV Jangan lupa subscribe agar kami lebih bersemangat untuk menyampaikan informasi-informasi yang lain Teman-teman semuanya bahwasannya semua hari itu baik Tetapi menentukan tangga tanam seperti nenek moyang kita, seperti leluhur kita, apakah tidak boleh Bagi semua orang mungkin menyepelekan hal ini Kali ini saya ingin mengajak para petani khususnya petani padi Untuk belajar menghitung hari atau tanggal Kapan saat sebaru penyakit padi yang tepat berdasarkan penanggalan hijriyah atau jawa Silahkan tonton sampai selesai biar paham Teman-tonton semuanya tentunya petani padi sudah familiar dengan gambar yang ada di sini Sebelah kiri adalah Sunde, sebelah kanan adalah Sundep Jadi belum tentu petani itu paham yang namanya penggari batang padi itu seperti apa Hal ini dikarenakan belum banyak petani padi yang memahami siklus serangan hama penggari batang padi Tapi sebelumnya yang menjadi wajib diketi petani adalah morfologi tanaman padi Saya akan menyampaikan morfologi ini adalah varietas yang pada umumnya ditanam oleh petani padi Indonesia Yaitu padi yang berumur 120 hari Bahwasannya itu dibagi menjadi 4 masa Yaitu masa persemehan ada 20 hari, masa vegetatif 35 hari, masa generatif reproduktif 30 hari, dan masa generatif pematangan 35 hari Jumlahnya adalah 120 hari Nah lebih detail seperti ini teman-teman Ada masa persemehan, masa anaan, masa primordia, bunting, mali dan berbunga, masak susu, masak penuh, dan masak panen Nah sebelah kanan atau yang berwarna biru ini adalah Hari, jumlah hari berdasarkan sebar ya Ini biasa digunakan untuk teman-teman yang sistem tabila Kalau yang sebelah kanan agak ungu ini Teman-teman yang menggunakan sistem pindah tanam Oke lanjut Sebenarnya, Laboratorium Proteksi Tanaman Trimurjo pada tahun 1983-2002 Telah melakukan penelitian bagaimana siklus hama penggerek batang padi Nah, ini nanti lebih lanjut akan kita bahas Kapan puncak-puncaknya serangan hama penggerek batang padi Secara sederhana, waktu muntungnya suntip adalah seperti pada gambar Ini terjadi pada umumnya Dan pada dasarnya, yang namanya penggerek batang padi itu bisa menyerang kapanpun Tapi yang saya sampaikan ini adalah puncaknya Siklus yang sering terjadi Berdasarkan tanggal hijriah Akhir bulan hijriah Atau sekitar tanggal 25 sampai tanggal 2 hijriah Ini adalah masa penerbangan nengap Ini terjadi di bulan belah Kemudian, nengap itu bertelur Dan kemudian 4 hari menetas Makanya, pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Ini adalah masa menetas Ini pada umumnya bisa maju dan bisa mundur Sehingga Pada tanggal 6 sampai tanggal 10 Ini adalah masa larva mulai masuk batang Karena tidak langsung masuk ke dalam batang Sekitar 2 hari selama tas baru Baru larva itu menyebar dan masuk ke dalam batang tanaman padi Nah, silakan teman-teman mengamati berdasarkan penanggalan jawa Pada tanggal 11 sampai tanggal 15 Ini adalah bulan terang Atau terang bulan ya Ini adalah awal munculnya gejala suntep Nah, kemudian setelah terang bulan Jadi tanggal 16 sampai seterusnya Suntep mulai semakin meluas Ini adalah siklus yang sederhana yang sangat mudah kita pahami Sehingga kalau petani memahami siklus ini Insya Allah petani akan paham Jadi tidak Tidak terus tahu loh Tanah Tadi saya kok kena suntep Tadi saya kok kena penduk Nah, sebenarnya siklusnya ada seperti ini Petani harus waspada Nah, ini adalah Terang bulan ya Terang bulan itu bulan turnama Pasti terjadi pada tanggal 13 14 dan 15 Ini bukan bulan masehi Ini kita pakai tanggal Ada tanggal penanggalan jawa Ini contohnya Ini bulan Februari kemarin Tanggal 14 Februari 15 Februari 16 Februari Nah, tanggal yang bawah ini ada 13 lagi 14 paing 15 pon Ini adalah penanggalan jawa Nah, hal penting yang harus diperhatikan adalah Masa berbunga atau penyerbukan Jangan mengganggu tanaman ketika tanaman sedang berbunga atau penyerbukan Saya kira ini berlaku bagi semua makhluk hidup ya Gak tahu kalau teman-teman ada yang berlawan dengan ini Gak apa-apa silahkan Nah, sehingga Jangan melakukan aktivitas yang mengganggu tanaman Seperti mengendalikan hama Apapun itu hama Kapan waktunya Tanaman padi mengeluarkan male dan berbunga Itu Kalau pakai tabela Itu umur 71 sampai umur 80 Kalau pakai sistem pindah tanam Yaitu pada umur 50 Satu hari setelah pindah tanam Sampai umur 60 Nah Sebenarnya apa hubungannya Saat penyerbukan dan Serangan penggerak batang itu Jadi gini teman-teman Ini Seperti pada gambar ini Waktu munculnya sundep Nah, tadi itu kan sudah Disampingkan di depan Bahwa Sebelum bulan purnama Sebelum purnama ini 6 sampai 10 Ini bisa panju bisa mundur Ini adalah fase larva mulai masuk batang Atau ini Ini waktu yang tepat untuk pengendalian Tanggal 6 sampai 10 Hijriah atau Jawa adalah waktu yang tepat Untuk mengendalikan penggerak Batang padi Nah, terus Masa pembuan Jangan sampai terjadi Pada tanggal 6 sampai 10 Hijriah Jawa Karena kalau ada hama penggerak datang Pengendaliannya akan Mengganggu penyerbukan Makanya ini harus kita atur Bagaimana sebar tanaman padi Sehingga Pada saat Penyerbukan Malik keluar Kemudian penyerbukan Kita hindari tanggal-tanggal ini Oke, selanjutnya Nah, kapan waktu sebar yang Yang baik Pertama Kita kombinasikan Kita bahas dari Perpaduan antara Morfologi padi Dan waktu munculnya Sundut Maupun belu Nah, male Dan berbunga Itu kan umur 71 Hari sampai 80 Atau 51 Sampai 60 Untuk yang Pindah tanam Nah, kemudian Tadi Tanggal 6 sampai tanggal 10 Adalah fase Yang tepat untuk pengendalian Satu Kita tetap pakai patokan Seber benih padi Bukan patokan tanam padi ya Seber benih padi Kemudian Waktu berbunga Umur 71 Sampai 80 Hari setelah seber Hitung mundur Untuk menentukan Tanggal seber Waktu pembungaan Usahakan masuk Setelah tanggal pengendalian Bagaimana agar kita Apa? Tanaman padi kita itu Pembungaannya itu Setelah Tanggal pengendalian Artinya setelah tanggal 6 sampai tanggal 10 Seperti itu Nah, singkat ceritanya Sehingga Tanggal seber yang baik Yang baik adalah Tanggal 25 Sampai tanggal 5 hijau Atau Lewa Nah Ini Sekitar 10 hari Ini adalah Waktu yang sangat Bagus Untuk Petani Untuk menyebar Padi Boleh tanggal 25 Boleh tanggal 30 Boleh tanggal 1 Boleh tanggal 4 Seperti itu Nah Ini Ini adalah Kalender tanaman Tanam Hijriah Sebenarnya Jadi Korelasinya tadi Kalau kita tanam Tanggal 25 Ini tabel Yang berwarna putih Ini adalah Tanggal 6 Sampai tanggal 10 Ini adalah Masa-masa yang Baik untuk pengendalian Intinya Kita mengendalikan Kita mengamati Kontinu Sebelum Terang bulan Jadi Hati-hati Setiap tanggal 1 Sampai tanggal 11 1 Sampai tanggal 11 Sebelum Terang bulan Petani harus selalu Pas pada Harus selalu Melakukan Pengamatan Nah Ini contohnya Ini adalah Bulan gelap Ini gambar Jadi Ini contoh 29 Januari Itu Jatuh pada 25 Jawa Jumatil akhir 30 Januari 20 Januari Seperti ini Nah Sebenarnya Kita Ada rekomendasi Tersendiri Rekomendasi Tanggal sebar Sistem pindah Tanam ini Ini yang pada Umumnya Petani Yang dilakukan Petani Di Indonesia Ini adalah Pindah tanam Kita rekomendasikan Tanggal 25 Sampai tanggal 29 Tetapi Yang pindah Apa Yositim Tabila Kita rekomendasikan Satu Satu Sampai tanggal 5 Jawa Nah Dengan metode Ini Akan menghindari Resiko Sundup Atau Beluk Yang parah Dengan Karir tanaman 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 Tau Kapan saatnya Mengendalikan Penggeret batang Yang tepat Dan efisien Direkomendasikan Pengendalian Menggunakan Pestisida Nabati Pestisida Nabati Nah Selanjutnya Untuk Pestisida Nabati Akan kami Ulas Di materi Yang Akan Datang Nah Saya Cukupkan Sekian Insya Akan ada Materi Selanjutnya Saya Ucapkan Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh